Jamaika adalah negara kepulauan yang sangat indah, terhampar di perairan Laut Karibia dan Hindia Barat dengan luas sekitar 10.990 km persegi. Negara ini adalah tempat dilahirkannya Bob Marley, seorang musisi reggae legendaris dan tersohor dalam dunia musik yang meninggal dunia pada tahun 1981. Populasi Jamaika sekitar 2,8 juta jiwa yang didominasi oleh etnis Afrika dan mencakup sekitar 76,3% dari total populasinya dan merupakan keturunan dari para budak yang dibawa oleh penjajah Spanyol dari Afrika Subsehara. Di Jamaika terdapat agama Rastafari, sebuah agama yang terbilang unik dan berakar pada ajaran Kristen yang dianut oleh sekitar 29.000 orang. Agama ini menekankan pada nilai-nilai Afrosentralisme yang menempatkan pengalaman dan sejarah orang Afrika sebagai pusat dari pandangan dunia mereka yang mencerminkan identitas dan warisan kulit hitam yang sangat kaya. Ajaran agama ini mengangkat tokoh-tokoh nasionalis kulit hitam seperti Marcus Carville yang advokasinya tentang kebangkitan Afrika dan pengembalian orang-orang Afrika ke tanah leluhur. Mereka dianggap sebagai nubuat yang menganggap Kaisar Ethiopia sebagai manifestasi Tuhan. Gerakan agama Rastafari telah menyebar secara global, menarik pengikut dari berbagai daerah dengan diaspora Afrika dan telah memengaruhi budaya populer melalui musik reggae serta ikon-ikon seperti Bob Marley. Dalam agama Rastafari, ganja dipandang sebagai herbal suci dan digunakan dalam upacara keagamaan sebagai bagian dari ibadah mereka. Penggunaan ganja didasarkan pada berbagai interpretasi dari ayat-ayat Alkitab Kristen dan dipercaya dapat membawa mereka lebih dekat kepada sang ilahi. Rastafarian atau penganut agama Rastafari menggunakan ganja sebagai sakramen dalam pipa cangkir atau rokok menambahkannya ke dalam rebusan nabati organik dan meletakkannya di api sebagai persembahan. Meskipun ganja identik dengan ritual Rastafari, namun penggunaan ganja telah menjadi bagian dari budaya dan identitas Jamaika secara lebih luas. Namun penggunaan ganja telah melampaui batas-batas agamanya dan telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan studi tentang penggunaan ganja di wilayah tersebut, diperkirakan bahwa antara 60 hingga 70 persen orang Jamaika menggunakan ganja secara teratur. Bahkan, banyak musisi Jamaika yang memilih untuk tidak merokok atau menggunakan fabe namun tetap menggunakan ganja karena dianggap sebagai sumber inspirasi dalam karya serta proses kreatif mereka. Selama puluhan tahun, diperbolehkan atau dilarangnya ganja merupakan perdebatan panjang di Jamaika. Pemerintah Jamaika khawatir diperbolehkannya ganja akan melanggar konvensi narkoba APBD yang akibatnya akan mendapatkan sanksi dari Amerika Serikat. Selain itu, perdebatan mengenai legalisasi ganja ini juga berkaitan erat dengan agama Rastafari yang memandang ganja sebagai herba suci dalam praktik keagamaan mereka. Di satu sisi, penggunaan ganja dalam Rastafari bukanlah untuk tujuan senang-senang belaka, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesatuan spiritual serta meningkatkan fokus dalam upacara keagamaan. Di sisi lain, legalitas ganja masih menjadi topik kontroversial di banyak negara yang menimbulkan konflik antara kebebasan beragama serta batasan hukum. Di beberapa negara, komunitas agama Rastafari telah mengajukan petisi agar penggunaan ganja dilegalkan dan diperbolehkan dengan alasan bahwa penggunaannya merupakan bagian dari praktik keagamaan. Tahun-tahun mulai berlalu hingga pada tahun 2015, Jamaika mengambil langkah bersejarah dengan mereformasi hukum ganja mereka mengikuti tren global yang telah dimulai oleh negara-negara lain. Di Amerika Serikat lebih dari 20 negara bagian, termasuk Alaska telah melegalkan ganja. Uruguay pada tahun 2014 menjadi negara pertama yang menciptakan pasar marijuana atau ganja yang legal. Sementara itu, Argentina pada tahun 2009 menyatakan bahwa penangkapan atas kepemilikan ganja dalam jumlah kecil adalah pelanggaran undang-undang. Karena itu, sejak dilegalkan pada tahun 2015, pemerintah Jamaica memperbolehkan penggunaan ganja untuk tujuan medis, tujuan terapi serta alasan keagamaan. Demikian ini memungkinkan para penganut agama Rastafari menggunakan ganja secara bebas untuk tujuan tertentu. Selain itu, setiap warga diizinkan menanam hingga lima tanaman ganja di rumah mereka untuk keperluan pribadi. Namun demikian, diloloskannya undang-undang ini tidak berarti menciptakan kebebasan bagi semua orang untuk menanam, mengirimkan, membeli, atau mengekspor ganja. Aparat keamanan di Jamaica akan terus menerapkan hukum yang sesuai dengan kesepakatan internasional. Jika seseorang tertangkap dengan kurang dari 56,6 gram ganja dan tanpa adanya resep, mereka akan didenda sebesar 500 dolar Jamaica atau sekitar 5 dolar Amerika. Jamaica dengan populasi sekitar 2,8 juta jiwa adalah sebuah negara yang memiliki keragaman kepercayaan. Mayoritas penduduknya, yaitu sekitar 70 persen, menganut agama Kristen. Keberadaan penganut agama Kristen sebagai mayoritas terlihat dari gereja-gereja yang hampir dapat ditemukan setiap 1,6 kilometer. Sementara itu, sekitar 21,3 persen dari penduduknya menggolongkan diri sebagai ateis atau tidak beragama. Selain itu, terdapat juga agama-agama lain seperti Buddha dan Hindu meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Ada juga komunitas muslim di Jamaica berjumlah sekitar 5,000 individu. Mereka telah lama merayakan hari-hari penting seperti Asyura dan Idul Fitri selama berabad-abad. Sementara itu, agama Rastafari yang erat kaitannya dengan identitas Jamaica hanya diikuti oleh sekitar 1,1 persen dari seluruh populasi Jamaica. Namun, meski hanya diikuti oleh sekitar 1,1 persen dari total populasinya, agama Rastafari memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya Jamaica. Agama yang berakar dari agama Kristen ini telah mengembangkan identitas yang unik dengan memasukkan elemen dari budaya Afrika serta filosofi panafrikamunisme. Penggunaan ganja dalam Rastafari bukan untuk tujuan bersenang-senang, tetapi sebagai bagian dari praktik keagamaan meditasi serta budaya penduduk secara lebih luas. Bagaimana tanggapan Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!